Intro Melihat dampak ekonominya, pengembangan biodiesel dan strategi peningkatan peran petani sawit rakyat Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Penny, ini kira-kira apa namanya Sipi saya ya, saya sekarang memang ketua Departemen Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Dan di IPB ya, terutama di Departemen saya, kami sangat fokus sekali terkait dengan riset di industri kelapa sawit Ini tulisan saya dan teman-teman mungkin bisa diakses karena ini linknya hidup ya Small hoarder finance in the oil pump sector, ini kami berbicara terkait dengan replanting Bagaimana strategi untuk melakukan replanting di Indonesia Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa kelapa sawit di Indonesia itu kan sudah berumur relatif tua Lalu kemudian kami juga, ini sedang submit ke jurnal Ini Ekonomi Impacts of Biodiesel Policy in Indonesia Di sini saya menulis bersama-sama dengan teman dari Sipor, ada juga mahasiswa dari Wurwakeningen University and Research di Belanda Lalu kemudian kami juga tahun 2019 pernah mendapatkan pendanaan dari BPDPKS Terkait dengan dampak hambatan tarif dan non-tarif terhadap pasar produk sawit dan kemiskinan di Indonesia Dan beberapa penelitian lain juga ada Kenapa kami perlu melakukan penelitian ini Lalu kemudian kami juga konsisten Bapak Ibu untuk mengapa namanya Mempublikasikan hasil penelitian ini dalam bentuk jurnal maupun dalam bentuk apa namanya Publikasi-publikasi yang lainnya, working paper ya Di sini operational paper namanya, kalau ini nanti untuk jurnal Ini juga nanti akan kami publikasikan juga ke jurnal Dan kami mengejarnya memang international journal salah satunya Kenapa? Karena Mbak Penny saya pernah tahun 2018 ya Datang ke Vancouver, di situ ada seminar ya Luar biasa seminarnya itu Di mana suhu-suhu ekonomi pertanian, maha guru lah kalau kita bilang Itu orang-orang hebat di ekonomi pertanian itu berkumpul di Vancouver Tiga ratusan lebih peserta waktu itu ya Dari seluruh dunia Dan ada salah satu ya Persentasi mereka itu yang melakukan black campaigns terhadap kelapa sawit di Indonesia Jadi black campaigns tidak hanya dilakukan di pasar ya Bahwa produk Indonesia itu merusak lingkungan Menyebabkan kepunahan orang hutan Lalu kemudian mempekerjakan pekerja anak Tidak sehat dan sebagainya dan sebagainya Di sana ternyata di kalangan akademik pun Itu juga terjadi black campaign seperti itu Ada seseorang di situ ya, akademisi Yang mempresentasikan bahwa kelapa sawit di Indonesia Itu sangat-sangat berbahaya sekali Karena menyebabkan deforestasi Itu tadi yang saya sebutkan Lalu kemudian menyebabkan orang hutan itu menjadi terancam, punah, dan sebagainya Lalu kemudian dia menyebutkan data-data dan sebagainya Nah disitulah pentingnya ya kita sebagai akademisi begitu pulang ya Dan kemudian kami juga menyatakan bahwa tidak seperti itu sebenarnya kelapa sawit Sayangnya waktu perwakilan dari Indonesia sangat sedikit sekali ya di forum yang luar biasa itu Nah tetapi kemudian sejak saat itu sebagai ketua departemen Itu saya selalu meminta kepada para staff di Departemen Ilmu Ekonomi Oke lah kita tangkis isu itu Apa yang bisa kita lakukan Kita tidak bisa bermain di pasar tentu saja Karena kita adalah akademisi Tetapi yang bisa kita lakukan itu adalah dengan menulis di jurnal-jurnal apa ilmiah Untuk membantah apa isu-isu tersebut Jadi seperti itu kira-kira Nah hasil dari penelitian ini mungkin beberapa akan saya tampilkan di sini ya Saya kira terkait dengan B Tadi itu B20, B30 atau next itu B100 Harapan kita semua Kenapa itu perlu dilakukan ya Karena impor migas itu tinggi sekali di Indonesia Ini menyebabkan defisit raca perdagangan Ya sekarang COVID-19 Harga BBM tidak naik Tetapi ketika harga naik itu nanti defisit semakin besar Dan menguras defisit negara Dan nanti berpengaruh terhadap nilai tukar Dan rentetannya tentu saja ke sektor-sektor lainnya Dan kita lihat di sini Neraca perdagangan migas dan migas Indonesia Pak Nur tadi sudah mengatakan kita terpental Dari OPEC Karena kita sekarang menjadi net importir Kalau kita lihat Di era COVID-19 pun Di tahun 2020 Migas itu juga masih negatif Neraca perdagangannya Jadi artinya apa Program B30 ini Mungkin belum dirasa cukup ya Memang harus sepertinya ke B100 Sehingga neraca perdagangan kita ini Tidak merah seperti ini Lalu kemudian Ketergantungan dalam jangka panjang Dari aspek sustainability Ketergantungan pada bahan bakar fosil yang tinggi Itu tentu saja Tidak bagus Karena bahan bakar fosil itu suatu saat akan habis Nah lalu kemudian Yang saya katakan tadi Break campaign sawit dan produk olahan di pasar internasional itu luar biasa Dan di kalangan akademisi Yang saya ceritakan tadi juga terjadi Break campaign tersebut Nah di satu sisi Sumber daya untuk memproduksi bahan bakar alternatif Biodiesel di Indonesia itu tersedia Tadi pertanyaan Mbak Penny di awal tadi Itu kenapa Indonesia itu kalau ditanya Bisa tidak bisa Bisa sekali untuk memproduksi apa Biodiesel tadi Karena salah satunya sawit itu Relatif apa namanya Luas di Indonesia Dan saya kira saya tidak perlu mengulangi lagi Tadi terkait dengan luasannya Nah tapi memang perlu kita perhatikan juga bahwa Kelapa sawit itu kan ini ada perkebunan besar Ada perkebunan apa Rakyat Nah nanti Posisi rakyatnya itu yang penting Nanti seperti apa Dalam pengembangan apa Biodiesel di Indonesia Dan untuk melihat dampak ekonomi pengembangan biodiesel Di sini kami tim peneliti Departemen Ilmu Ekonomi dan SIPOR ini melakukan analisis Dengan menggunakan model Computable General Equilibrium CGE Dimana kami menggunakan data tabel input output, social accounting matrix dan menggunakan behavioral parameters lainnya Lalu kemudian kami melakukan skenario terkait dengan B30 mandat tersebut Dan ketika ditanyakan ya Tadi seperti yang saya katakan Kenapa B30 itu perlu di Indonesia Itu kan salah satunya tadi adalah untuk Mengurangi defisit raca perdagangan Nah pertanyaannya apakah setelah adanya B30 dan itu kita lakukan mandat tersebut Akan berkontribusi positif terhadap raca pembayaran Jawabannya iya Hasil analisis kami menunjukkan bahwa trade balance di Indonesia itu menjadi positif Naik sekitar 0,143% Angka tersebut tentu saja tinggi Karena kan angka baselinenya itu adalah triliunan Lalu kemudian ini akan berpotensi menaikkan ekspor Lalu juga bagi petani dan juga bagi sektor lainnya Ini berpotensi menaikkan upah real Sebesar 0,134% Dan kita kan selalu ribut nih dengan inflasi Dengan adanya program biodiesel Karena kita selalu bermasalah dengan inflasi Karena kan inflasi itu salah satunya itu disumbangkan oleh BBM Nah kalau kita sukses dengan program B30 Itu ternyata bisa menurunkan inflasi itu sebesar 0,009% Dan akumulasi dari semua ini Ini bisa menaikkan GDP Indonesia 0,108% Artinya apa? Terhadap kinerja perekonomian makro Jika kita konsisten mengembangkan biodiesel tersebut Maka akan berdampak positif Nah ini kita melihat dampaknya juga terhadap output Secara sektoral terhadap kimia dasar Output sektor kimia dasar Karena memang salah satunya itu Yang dibutuhkan itu adalah CPO disitu ya Dan produk-produk lainnya terkait kelapa sawit untuk inputnya Maka kalau biodiesel itu dikembangkan Itu akan menyebabkan kenaikan apa namanya Output itu sebesar apa namanya 21,96% Nah untuk minyak sawit sendiri ini akan naik outputnya Dan sektor-sektor lain yang terkait dengan kelapa sawit Sabun dan pembersih lainnya Resin, plastik, kosmetik, pesticida Bahkan industri penggalian itu juga akan naik Dan kita harapkan memang Ketergantungan terhadap minyak dan gas Itu ditunjukkan dengan akan negatif Itu bisa apa turun Dengan adanya apa program biodiesel ini Lalu kemudian Kalau tadi ekspor secara apa namanya makro Sekarang kita lihat ekspor secara apa mikro Ternyata apa Dengan adanya B30 ini ya Maka bisa menaikkan ekspor-ekspor sektor-sektor Yang bahan bakunya itu menggunakan kelapa sawit Kita lihat di sini basic chemical Ya kimia dasar Itu kenaikan ekspornya itu bisa tinggi Sementara kenaikan impornya itu Sorry impornya itu mengalami apa Penurunan Dan kalau yang minyak dan gas ya Harapan kita memang Apa namanya Memang ekspor itu akan apa Turun nanti itu Tapi gak apa-apa Kan nanti itu dikompensasi dengan adanya apa Biodiesel tersebut Nah tetapi memang Kalau B30 ini Impornya untuk oil dan oil and gas refinery itu masih apa Naik ya Tapi itu mungkin karena B30 Kalau nanti kita sudah bisa menaikkan B Sampai mungkin ke B100 Sarapan kita semua itu nanti akan bisa menyebabkan apa Impor untuk oil and gas refinery itu Itu akan semakin apa menurun Lalu kemudian Nah ini sekarang bagaimana ya Posisi petani ya Nah ini kira-kira rantai nilai Atau value chain atau ada juga yang mengatakan supply chain Untuk apa Industri biodiesel di Indonesia Nah kita tadi ya sudah dipaparkan juga di awal Bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia Di hulunya ini kan ada perkebunan besar Lalu ada petani plasma Ada petani apa Non plasma Lalu kemudian pelakunya juga ada Palm oil mill Palm perusahaan CPO ya Lalu kemudian Dia mengekspor dari perusahaan ini Atau dipakai juga oleh industri-industri lainnya tadi Industri kimia Kosmetik dan sebagainya Lalu kemudian ada biodiesel industry Lalu kemudian pertamina Branding station Lalu kemudian ke gas station Baru kemudian dipakai oleh konsumen Nah supporting yang diperlukan ya Tentu saja Harus dari Berbagai pihak yang mensupport tersebut Misalnya kementerian ESDM jelas Kementerian pertanian Karena hulunya itu kan terkait dengan Kementerian pertanian Lalu kementerian keuangan Untuk financing Terutama yang replanting tadi Lalu kemudian Kementerian perdagangan Perindustrian dan sebagainya Lalu kemudian BAPNAS Lalu kemudian supporting lain yang dibutuhkan Ini tentu saja BPDPKS Asosiasi Lalu kemudian perguruan tinggi NGO Dan lembaga keuangan lainnya Termasuk bank disitu Nah Bapak Ibu sekalian ya Posisi petani ya Karena terkait dengan Tema webinar hari ini Di mana posisi petani Di rantai nilai Dari Apa namanya Biodiesel Industri biodiesel ini Kan posisinya di sini Kalau petani plasma Kita lihat petani plasma Kalau petani plasma Ini Kemitraannya Relatif kuat Dengan Kooperasi Dan Sebagian besar Kemitraan tersebut Sudah berjalan dengan Baik Jadi Dan Mereka Kooperasi tersebut Bermitrah Dengan apa Perkebunan besar Dan sebagian besar Kan kalau di Indonesia Perkebunan besar itu Pemilik palm oil mill Tersebut Nah yang menjadi pertanyaan Nanti itu Di sini Petani non plasma itu Bagaimana Posisinya Ya Nah ini Tentu saja Di program Biodiesel tersebut Ini harus kita Apa namanya Perhatikan Posisi apa Petani Nah ini kalau yang Apa namanya Yang petani non plasma tadi Atau ada yang mengatakan Petani swadaya Ya Nah ini Marketing channel Ini kalau saya Tarik ke yang lebih rinci lagi Ya Marketing Marketing channels And input sources For independent small holders Atau petani Yang Swadaya Tadi Ya Ini mereka Ya Mendapatkan Input itu kan Tidak Secara langsung Seperti perusahaan Seperti petani Yang plasma tadi Ya mereka kan Biasanya meminjam Dari lokal apa Traders Ya Lalu kemudian apa Koperasi pun Bukan koperasi Seperti yang swadaya tadi Biasanya koperasi ini Mereka membentuk Apa sendiri Dan ada juga Bantuan dari pemerintah Input Tetapi sedikit Ya Dan mereka kemudian Menjual ke Pabrik pengolahan Tadi itu Itu melalui Lokal trader Sehingga disparitas Harga ya Antara petani swadaya Dengan non swadaya Itu Biasanya Cukup Apa Tinggi Konon katanya Bisa 30 Sampai 30 persen Nah sementara Kalau petani yang Plasma Ini mereka Karena ada Koperasi Dan biasanya Sudah Berbitrah Dengan Perusahaan Besar Tadi itu Untuk input Ya Relatif Tidak Bermasalah Dan demikian Juga untuk Pemasaran Mereka Memasarkan Melalui Apa Koperasi Nah Di sini Peran Petani Petani plasma Dan swadaya Itu Itu yang harus kita Menjadi perhatian semua Jangan sampai nanti Di tingkat makro Sudah oke Bahwa biodiesel itu Sudah Bisa meningkatkan Kinerja ekonomi makro Tetapi Petaninya malah Tertinggal di situ Kenapa Di sini terdapat Gap yang cukup signifikan Terkait dengan Produktivitas Kelapa sawit Yang diusahakan Oleh petani plasma Dan petani Suadaya Misalnya di Sumatera Dan Kalimantan Rata-rata Produktivitas Petani kelapa sawit Plasma itu Hanya 6% Di bawah Produktivitas GAP Sedangkan Produktivitas Petani Suadaya Itu Jauh loh Di bawah GAP Yaitu 40% Di bawah GAP Bandingkan dengan Yang tadi itu Yang petani plasma Yang hanya 6% Dan Kalau kita lihat Di sini Secara rata Produktivitas Perkebunan Sahit Indonesia itu Sekitar 3,6 ton Per hektare Per tahun Sedangkan Potensinya itu Itu bisa mencapai 5-6 ton Per hektare Per tahun Artinya apa Untuk Keberlanjutan Program Biodiesel Bahan baku Kalau kita tingkatkan Produktivitas Itu Relatif Tersedia Nah namun Tadi Kita juga Menghadapi Isu yang lain Bahwa Pohon Sawit Yang dimiliki Oleh petani Itu Sebagian besar Sudah Berusia Tua Sehingga Perlu Direplanting Nah ini dihadapi Tidak hanya Dihadapi oleh petani Suadaya Tetapi juga Oleh petani plasma Kalau perkebunan besar Mereka Relatif Tidak terlalu Mengalami Kendala Terkait dengan Permajaan Tersebut Nah Kami waktu itu Mencoba melihat Kira-kira Kalau Permajaan itu Berapa sih Biaya yang diperlukan Tetapi disini Kami mencoba Mendekati dulu Dari Establishment Cost Per hektare Untuk Apa namanya Untuk Mengusahakan Kelapa sawit tersebut Ini Kalau kita lihat Ada biaya Lahan Biaya Sertifikasi Lalu Kemudian Benih Land clearing Fertilizer Pesticida Dan herbicida Leber Dan sebagainya Kalau di Kabupaten Oki Itu sekitar 55 juta Kalau kita rupiahkan Atau 4.242 Dengan asumsi Dolarnya 13.000 Kalau di Kotim Itu 39 juta Karena di Kotim Mereka Masih belum Memiliki Lahan yang Bersertifikasi Waktu itu Tahun 2017 Nah Sekarang Mungkin Sudah berubah Kondisinya Nah Untuk Replanting Kalau Petani Sudah memiliki Lahan yang Tersertifikat Lalu Kemudian Sudah memiliki Lahannya juga Maka biaya ini Tidak perlu Dikeluarkan Tidak perlu Dikeluarkan lagi Nah Tetapi ada Biaya tambahan Yang kita sebut Chopping down Chopping down Itu ketika Petani Itu Menebang Tanaman yang Tua Lalu kemudian Dibersihkan Dari Lahan tersebut Nah Itu mungkin Sehingga Biaya Replanting Itu ya Sekitar 25 sampai 30 Juta Kalau Untuk Petani kecil Mungkin biaya segitu Relatif Cukup Tinggi Sehingga Perlu Upaya Tadi Yang bisa Dilakukan Untuk Mempercepat Proses Replanting Tersebut Lalu kemudian Terkait dengan Biodesel Ini Nah ini Momentum yang tepat Saya kira Untuk membenahi Rantai pasok Dalam industri Sawit di Indonesia Dan rantai pasok Tadi Seperti yang Saya Kemukakan Di sini Ini harus Melibatkan Petani Plasma Maupun Petani Non Plasma Ini yang Jangan Sekali-sekali Kita lupakan Karena jumlahnya Juga Relatif Besar Nah Karena Mereka Melalui Pedagang Ini Tentu Saja Disparitas Harga Tadi Terjadi Nah Kalau Bisa Ini Mereka Bisa Bermitra Seperti yang Dilakukan oleh Petani Plasma Sehingga Bisa Mendapatkan Harga Yang Lebih Tinggi Di program Biodiesel Lalu Kemudian Peningkatan Produktivitas Itu Tentu saja Harus Dilakukan Mengingat Gap Produktivitas Tadi Itu Cukup Tinggi Itu Melalui Intensifikasi Karena Kalau Kita Extensifikasi Tujuan Awal Dari Program Biodiesel Ini Itu Adalah Untuk Terutama Tadi Menampung Produk CPO Produk Kelapa Sawit Yang Di Dalam Negeri Karena Tadi Kan Ada Impor Ben Lalu Kemudian Ada Juga Impor Ben Tadi Karena Black Campaign Tadi Sehingga Kalau Kita Tetap Extensifikasi Di Luar Negeri Itu Pasti Akan Heboh Mereka Pasti Mengatakan Isu Deporestasi Itu Tetap Akan Terjadi Maka Pilihan Yang Paling Rasional Di Sini Upaya Peningkatan Produktivitas Ini Adalah Dengan Melakukan Intensifikasi Dengan Apa Namanya Intensifikasi Itu Ketika Kita Meminta Petani Dalam Program Replanting Ini Untuk Menggunakan Bibit Unggul Untuk Menerapkan GAP Dan Sebagainya Sehingga Diharapkan Produktivitas Itu Akan Semakin Meningkat Dan Deforestasi Itu Akan Turun Lalu Ketika Mereka Sudah Menetap Memberlakukan Ikut Serta Di RSPO ISPO Dan Sebagainya Keterlacakan Itu Akan Semakin Tinggi Sehingga Kalau Kita Biodesel Sudah Banyak Ketika Kita Mengekspor Keluar Negeri Itu Masalah Sustainability Masalah Keterlacakan Isu Lingkungan Dan Sebagainya Itu Diharapkan Akan Semakin Menurun Sehingga Disini Diperlukan Kelembagaan Sawit Bagi Petani Tadi Seperti Yang Sudah Dibahas Oleh Para Pembicara Sebelumnya Nah Disini Terutama Untuk Petani Petani Tadi Bisa Disini Petani Suadaya Atau Non Suadaya Kami Sebenarnya Sempat Memikirkan Juga Kira-kira Rancangannya Seperti Apa Korporasi Untuk Petani Kelapa Sawit Ini Nah Disini Awalnya Kita Mengkonsolidasi Petani Menjadi Kelembagaan Ekonomi Atau Koperasi Terutama Tadi Untuk Petani Petani Suadaya Kemudian Mereka Koperasi Menyusun Rancangan Bisnis Lalu Perencanaan Teknis Dan Manajemen Usaha Tani Lalu Petani Menjual Dalam Bentuk Produk Primer Ke Koperasi Kemudian Melakukan Pengolahan Orkut Primer Tersebut Untuk Dijual Ke Korporasi Petani Nah Korporasi Petani Disini Kita Bisa Melibatkan BUMN BUMDES Karena Ada Dana BESA Juga Lalu Kemudian Ada BUMD Nah Disitu Bisa Dilakukan Pembentukan Korporasi Milik Petani Melalui Iuran Saham Koperasi Atau Swasta Lalu Kemudian Korporasi Tersebut Melakukan Pengolahan Lanjutan Yang Terstandarisasi Sesuai Kebutuhan Konsumen Lalu Kemudian Korporasi Petani Tersebut Melakukan Kerjasama Dengan Mitra Bisnis Strategis Perbankan Swasta Dan Lain-lain Termasuk Tadi Kerjasama Dengan Industri Biodiesel Tadi Sehingga Diharapkan Disamping Biodiesel Produk-produk Sampingan Tadi Itu Bisa Juga Diolah Di Level Korporasi Petani Dan Dipasarkan Baik Untuk Keperluan Pasar Domestik Maupun Untuk Keperluan Pasar Ekspor Nah Ini Kami Sedang Menulis Proposal Juga Untuk Merancang Korporasi Petani Memang Ada Beberapa Pihak Waktu Itu Yang Mengatakan Bahwa Kalau Di Kelapa Sawit Tidak Perlu Korporasi Petani Tetapi Kami Ingatkan Lagi Ini Pemainnya Kita Bila Enggak Petani Plasma Saja Yang Ada Di Situ Tapi Juga Ada Petani Independen Atau Non Plasma Dan Itu Yang Kita Harus Memperhatikan Sehingga Kami Kira Korporasi Petani Menjadi Releman Juga Untuk Diterapkan Di Petani Untuk Kesimpulan Dan Implikasi Saya Kira Pengembangan Biodesel Itu Diperlukan Untuk Mengurangi Defisit Raca Perdagangan Ketergantungan Bahan Bakar Fosil Dan Menyerap Oversupply CPO Di Dalam Negeri Lalu Kemudian Hasil Analisi CGE Menunjukkan Bahwa Program B30 Berdampak Positif Terhadap Kinerja Perekonomian Indonesia Baik Makro Maupun Mikro Nah Disini Penting Untuk Pelibatan Petani Kecil Dalam Industri Biodesel Terutama Terkait Dengan Peningkatan Produktivitas Replanting Dan Korporasi Petani Peningkatan 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 Peningkatan